Pemirsa RSUP Sanglah akan memiliki pusat layanan estetis. Pembangunan gedung estetik senter diharapkan menjadi awal bagi pengembangan industri kesehatan di Pulau Bali. Dikutip dari rilisnya, gedung baru tersebut ditargetkan selesai dibangun akhir tahun 2022 ini akan menjadi awal bagi pengembangan industri kesehatan Pulau Bali. Menkes mengungkapkan pengembangan dan pembangunan gedung tersebut dilatar belakangi oleh terpuruknya sektor ekonomi Bali saat pandemi COVID-19 yang berasal dari ketergantungan terhadap sektor perwisata. Karenanya perlu satu alternatif industri baru yang kuat dan tahan dalam menghadapi situasi dan kondisi ekonomi juga kesehatan ke depannya. Pergeseran ini kata Menkes tentunya akan membawa perubahan yang sangat besar dari segi sumber daya manusia, layanan medis, dan alat kesehatan. Sebab setelah industri kesehatan dikembangkan, Menkes memperkirakan tujuan wisatawan yang datang ke Bali akan semakin beragam. Tidak hanya untuk wisata alam dan budaya tetapi juga wisata kesehatan. Hal yang butuhkan penanganan yang berbeda dengan yang sebelumnya telah ada. Dengan latar belakang budaya keramahan Bali yang sudah sangat mendunia, Menkes berharap pengalaman tersebut juga bisa diimplementasikan. Dalam penguatan SDM kesehatan di Bali, kebutuhan ini diharapkan bisa dipenuhi dari berbagai fakultas maupun kampus kesehatan yang ada di Bali. Kemudian dari segi layanan kesehatan, Menkes menyebutkan diperkuat dengan menjalin kerjasama kesehatan. Dengan berbagai mitra internasional seperti Mayu Klinik dan RND, kerjasama ini diharapkan semakin meningkatkan layanan medis sehingga masyarakat tidak perlu berobat ke luar negeri. Karena di dalam negeri sudah lengkap, Balipos melapor.